Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soli-soliha Bagaimana kabar kalian pada hari ini nak? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya sayang ya Oh iya, pagi hari ini anak-anak semua sudah sarapan belum ya? Iya, Masya Allah hebatnya Iya, sarapan memang perlu ya nak ya Apalagi kalau kita mau belajar seperti ini Alangkah baiknya kita makan pagi dulu atau sarapan dulu Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat dalam belajarnya Iya anak-anak, baik Kita bertemu lagi ya dengan pelajaran kemuhammadiyahan Jangan bosan ya anak ya Iya, coba ibu ulas sedikit ya tentang materi pada minggu kemarin Coba sekarang bu Ica tanya Kemarin anak-anak sudah belajar kemuhammadiyahan tentang apa ya? Masya Allah hebat sekali Iya, kemarin kita sudah belajar tentang sekolah Tentang keadaan sekolah yang bersih Tentang keadaan sekolah yang rapi Dan selain itu kita juga belajar tentang tugas seorang siswa Apa sih? Masih ingat tidak ya? Tugas seorang siswa kemarin apa sayang? Masya Allah hebatnya Iya, tugas seorang siswa diantaranya ada membaca, ada menulis Apalagi sayang, siapa yang tahu nak? Iya hebat sekali Iya, tugasnya adalah mendengarkan bu guru atau pak guru ketika menjelaskan pelajaran Terus apa lagi kira-kira ya? Kurang satu lagi Apa sayang? Oh hebat sekali Iya kita harus memperhatikan ya nak ya Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini Kita akan belajar tentang apa lagi ya? Iya, kita akan belajar tentang sekolah Muhammadiyah Nah, kemarin sudah bu Ica ulas sedikit tentang sekolah Muhammadiyah Sekarang sekolah Muhammadiyah didirikan sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan bagi anak-anak Islam Jadi sekolah Muhammadiyah itu ialah tempat anak-anak Islam Apa sayang? Oh hebat sekali ialah menuntut ilmu pengetahuan Baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama Ya nak ya Di sekolah Muhammadiyah ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama diberikan secara seimbang Nah, ada lagi yaitu tentang tujuan sekolah Muhammadiyah Kira-kira apa ya tujuan sekolah Muhammadiyah? Wah, lihat ini Ini ada dua gambar nih Ini bertahitan dengan tujuan sekolah Muhammadiyah Kira-kira apa ya tujuannya? Nah, kita lihat bersama-sama yuk nak Tujuan sekolah Muhammadiyah Yang pertama yaitu mendidik siswa agar lebih pandai Lebih pandai apanya? Ya dalam segala hal Ya, lebih pandai dalam ilmu agamanya Lebih pandai ilmu umumnya Seperti itu Tujuan sekolah Muhammadiyah yang kedua Yaitu mendidik siswa agar berakhlak karimah Apa sih ahlak karimah itu? Anak-anak pada tahu enggak Apa itu ahlak karimah? Wow, hebat sekali Iya benar Ahlak karimah itu adalah ahlak yang baik Ya Ahlak yang boleh kita contoh Di antaranya Seperti gambar pada Seperti pada gambar di powerpoint ini Kita Contohnya ada Siapa ini nak? Oh iya hebat Ada anak laki-laki yang membuang sampah pada apa? Pada tempatnya Kira-kira kalau kita membuang sampahnya sembarangan Boleh tidak ya? Iya tidak boleh Sekarang Bu Icah coba tanya ke anak-anak Menurut anak-anak Kalau kita membuang sampahnya di sungai Boleh tidak ya nak? Wow, Masya Allah hebat sekali Iya benar Kita tidak boleh membuang sampah di sungai Atau di got Itu tidak boleh Kenapa kok tidak boleh? Ada yang tahu? Apa sih? Oh hebat Iya Karena dapat menyebabkan Apa? Banjir Iya pinter sekali ya Nah ada gambar yang kedua Yaitu gambar Anak soli-soliha sedang sholat Dengan pak gurunya Nah ini termasuk contoh Ahlak karima loh nak Di sini anak-anak semuanya Sudah pada sholat lima waktu belum ya di rumah Sudah melakukan sholat lima waktu di rumah Iya Masya Allah hebat sekali ya Anak SD Muhammadiyah harus lebih baik sholatnya Pintar sekali Siapa yang bisa menyebutkan contoh ahlak karima yang lain? Siapa? Wow hebat sekali Iya contohnya Ahlak karima yang lain Di antaranya Satu Menolong teman yang Jatuh Pintar sekali Ada yang lain? Iya Apa nak? Wow hebat Iya Meminjami pensil teman Benar sekali Itu semua adalah Contoh ahlak karima Atau ahlak yang baik Ahlak yang wajib kita contoh Terus yang buruk gimana? Boleh enggak dicontoh? Iya Enggak boleh dicontoh Ya Hanya yang baik-baik saja Yang wajib kita contoh Ya sayang ya Nah selanjutnya Tentang hukumnya menuntut ilmu Anak-anak perlu tahu Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim Jadi semua orang itu wajib nak menuntut ilmu Tidak pandang anak kecil Tidak memandang orang dewasa Tidak Tapi semuanya wajib menuntut ilmu Bu guru pun juga sama Seperti kalian Juga menuntut ilmu Oleh karena itu Ibu harap Anak-anak Menuntut ilmunya Semangat ya anak ya Walaupun saat ini Kita sedang berada di Pandemi ya Kondisi pandemi seperti ini Yang mana anak-anak tidak bisa Bersekolah di sekolah Anak-anak hanya bersekolah di rumah Ibu harap Anak-anak tetap bersemangat ya sayang ya Masya Allah hebat sekali Iya anak Dan anak-anak perlu ketahui loh Ternyata Allah itu Sangat mencintai orang-orang yang berilmu Nah Baik anak-anak Bagaimana Dari pelajaran tentang sekolah Muhammadiyah ini Anak-anak sudah paham belum ya Iya Masya Allah hebat sekali Baik anak-anak Kalau sudah paham Selanjutnya Ibu Nah Titip tugas nih Untuk anak soli-soli Tugasnya Hanya menuliskan Empat tugas siswa di sekolah Tadi sudah Bu Ica ulas ya sayang ya Ibu harap anak-anak bisa ya anak ya Menulisnya di mana sayang Menulisnya di buku tulis kemuhammadiyahan nomor 5 Ya anak ya Oke Masya Allah Hebat sekali Baik anak-anak Sekian dulu ya anak ya Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa beribadah Dan selalu bantu orang tua ya anak ya Bu Ica akhiri Untuk pertemuan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton